PEMBEBASAN RAKYAT Salah satunya dengan memperkuat kemampuan pertahanannya. Saya tidak berpikir hal itu akan terjadi dalam waktu dekat atau setidaknya dalam 1 hingga 2 tahun, kata Ko, tentang invasi Cina. Dia menambahkan, jika Cina harus melakukan operasi pendaratan amfidi untuk merebut Taiwan, dia menilai Cina tidak akan memiliki kemampuan seperti itu pada tahun 2027. Ko menolak menyebutkan kapan serangan bisa terjadi. Yang pasti, dia hanya mengatakan bahwa Taiwan tidak melihat Beijing melakukan persiapan invasi. Dia juga bilang, Beijing tengah menghadapi ketidakpastian tahun depan akibat kemerosotan ekonominya. Sementara dunia juga harus menghadapi pemilu Amerika Serikat dan perang di Eropa dan Timur Tengah. Taiwan terpisah dari Tiongkok oleh lautan sepanjang lebih dari 100 mil, dan garis pantainya yang terjal akan membuat invasi amfibi menjadi sulit. Meskipun Cina memiliki angkatan laut terbesar di dunia berdasarkan jumlah kapal perang, kekuatan mereka sebagian besar belum teruji. Xi berupaya membangun kekuatan kelas dunia pada tahun 2027, tenggat waktu yang bertepatan dengan peringatan 100 tahun PLA. Melansir Financial Times, pejabat tinggi militer Amerika Serikat juga menyatakan keraguannya bahwa Cina ingin menginvasi Taiwan. Hal ini mengurangi ritorika tentang risiko perang yang telah meresahkan investor dan negara-negara lain di kawasan tersebut. Saya pikir Xi Jinping sebenarnya tidak ingin mengambil alih Taiwan dengan paksa. Dia akan mencoba menggunakan cara lain untuk melakukan hal ini. Demikian kata Jenderal Charles Brown, Ketua Kepala Staff Gabungan Amerika Serikat. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.